Salam sejahtera pemirsa, firman Tuhan mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatunya akan tiba ketika Injil disampaikan ke pelosok-pelosok negeri. Dan puji nama Tuhan, Pijar TV, diperkenankan Tuhan mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Injil yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Dan mengapa kami bisa melakukan demikian? Tidak terlepas dari dukungan Anda dan diantaranya adalah dukungan dana Anda. Untuk itu jangan pernah ragu, menunjang menopang pelayanan kami melalui dukungan dana yang Anda bisa berikan. Jangan lupa ada nomor rekening yang selalu kami sampaikan di layar kaca menjadi wadah, saluran berkat Anda untuk menopang pelayanan kami. Terima kasih sekali lagi untuk segalanya, tetaplah setia bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berjumpa kembali dengan saya, Syafa dan Dr. Bambang Nursena dalam program acara Buka Mata. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang nubuat parakletos. Apakah parakletos itu roh kudus atau nabi akhir jaman? Kita akan bahas bersama dan kepada saudara untuk kiranya setia bersama kami mengikuti perbincangan dalam diskusi. Tema mengenai parakletos ini menjadi tema yang kontroversial karena itu juga menjadi polemik antara khususnya Kristen dan Islam. Kata parakletos itu diucapkan oleh Yesus dalam nubuat setelah dia meninggalkan murid-muridnya naik ke surga dia akan mengirimkan seorang alon parakleton. Seorang parakletos yang lain yang akan menyertai gerejanya sampai pada akhir jaman. Tetapi teks ini kemudian oleh para penulis Islam dipahami atau dimanfaatkan untuk menubuatkan kedatangan nabi akhir jaman yaitu nabi Muhammad. Dan ini tentu sejalan dengan apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran sendiri yaitu surat Asyaf ayat 6. Di mana dikatakan bahwa nabi Isa itu memberikan kepada nabi Israel, kepada bani Israel sebuah janji. Bahwa akan datang nabi sesudahku yang namanya Ahmad. Memberikan kabar gembira dengan hadirin seorang rasul sesudahku namanya adalah Ahmad. Montgomery Ward memberikan penelitian, hasil penelitian bahwa sampai pada abad ke-8 itu umat Islam belum banyak yang menggunakan atau tidak ada yang menggunakan nama Ahmad. Sampai setelah dalam perkembangan kata Ahmad itu dipahami sama dengan nabi Muhammad. Maka kemudian nama itu diidentikan. Kebetulan antara nama Ahmad dan Muhammad itu memiliki akar yang sama yaitu terpuji. Makanya Ahmad dan Muhammad memiliki arti yang sama yang dari akar kata terpuji. Lalu ketika umat Islam bertemu dengan komunitas Kristen pertama-tama mencoba mencari di mana ayat Injil yang menubuatkan kedatangan nabi seperti yang diklaim dalam Al-Quran sendiri yang dinisbatkan pada sabda Isa al-Masih bahwa dia datang untuk memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul sesudahku yang namanya Ahmad. Maka kemudian diidentikan bahwa ternyata Injil sudah menubuatkan itu. Nah kira-kira seperti itu. Yaitu nubuat tentang Parakletos. Lalu kata Parakletos itu oleh beberapa penafsir dibaca dengan Periklitos. Periklitos itu artinya terpuji. Maka orang Kristen telah mengubah kata Parakletos menjadi Periklitos. Saya kira kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah dari Ahmadida, Jagir Naik, saya kira seperti itu. Nah persoalannya sekarang, kita tentu jangan hanya menerima klaim sepihak dari seorang tanpa melihat bukti manuskripnya. Kita memiliki perjanjian baru, itu lebih dari 5 ribu manuskrip yang terpelihara sampai hari ini. Mulai dari naskah yang paling tua, yang dari masanya prakodek sebelum Injil itu ditulis dalam bentuk kodek, sejilid buku, kodek Sinetikus, kodek Vaticanus, kodek Ephraimirescriptus. Itu kita memiliki yang namanya naskah-naskah papirus. Naskah ini lebih tua daripada kodek yang biasanya muncul setelah abad ke-3, setelah abad ke-4 atau akhir abad ke-3 masai. Misalnya, kalau Injil Yohanes, kebetulan yang kita bahas sekarang ini adalah Injil Yohanes. Itu kita memiliki naskah tertua, khususnya ada dua naskah papirus. Yang pertama adalah papirus John Ryland yang dikenal dengan papirus 52 atau P52 itu ditemukan di Mesir. Dari tahun 150, eh 115 sorry. Lalu yang kedua P66 itu seluruh Injil Yohanes yang dikenal berasal di tahun 120. Di situ juga bunyinya parakletos, tidak ada perikletos. Satu contoh, naskah yang sering dipakai itu berasal dari misalnya Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Itu yang sering dijadikan rujukan oleh teman-teman yang suka polemik dengan roh kudus ini. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata-kata ini diartikan, wah kalau gitu ini adalah apa namanya Nabi Muhammad. Karena setelah Yesus itu rasulnya yang paling dekat ya Muhammad dan itu rasul akhir jaman adalah Muhammad. Anda bisa membaca papirus-papirus yang sudah di online kan ya. Antara ini kalau kita buka www.elibiblepapiri. Nah itu akan muncul di situ. Klik saja P66 itu akan muncul nanti tayangan seperti ini. Nah disini jelas bahwa memang sejak semula teks ini bunyinya memang roh kudus. Apalagi dalam penegasan disitu jelas bahwa itu adalah roh kudus dan bukan yang lain lagi. Mulai dari naskah yang paling kuno sampai naskah-naskah yang kemudian. Memang tidak ada, tidak ada bacaan lain kecuali para kletos. Tidak ada kata perikletos itu tidak ada, pernah ada. Yang ada para kletos bukan para kletos. Jadi misalnya disebutkan di dalam Injil Yohanes ya pasal apa namanya, pasal 14 ya ayat 26 misalnya. Disitu aku akan minta kepada Bapak dia akan memberikan kepada Bapak penolong yang lain. Disitu jelas disebut bahwa penolong yang lain itu adalah alon parakleton bukan alon perikleton atau perikletos. Kemudian ada banyak naskah-naskah yang lain yang jelas-jelas itu berbicara tentang sang penghibur yaitu roh kudus. Mulai dari naskah P52, P66 itu bunyinya sama. Naskahnya yang kemudian diterbitkan di modern tektus reseptus dari abad 15. Ini abad pertama juga bunyinya hode parakleton to penefma to agion. Yang di tektus reseptus tahun abad 15 kemudian penemuan-penemuan terbaru. Dari kodek sineitikus, kodek vaticanus yang kemudian di edisi oleh editori oleh Westcott dan Hort. Disitu bunyinya juga sama. Hode parakleton apa namanya to penefma to agion. Semua sama. Jadi ketika kita mendengar klaim bahwa itu aslinya parakletos. Aslinya tunjukkan dulu mana naskah dari tahun berapa. Di mana disimpan kan begitu kan. Nah sekarang ini semua bisa di cek dengan data-data yang bisa kita lihat dan bisa ikuti. Kemudian itu ditafsirkan sebagai Nabi Muhammad hanya karena di dalam Al-Quran memang mengklaim seperti itu. Saya kira ini klaim sepihak. Jadi kita tentu di kalangan teman-teman kristian kan biasanya begini. Itu kaum polemikus. Tapi kadang-kadang saya mikir ya itu banyak intelektual muslim yang gak polemikus pun juga mengartikan seperti itu. Jadi artinya ketika kita membahas ini bukan berarti kita juga ikut mau jadi polemikus enggak. Kita hanya meluruskan. Ini kan kitab suci kita ini kan. Bukan kitab suci Islam kan yang ditafsirkan itu kitab suci kita. Boleh dong kita menjawab apa maksudnya dari teks itu semula dimaknai oleh penulisnya yaitu dalam ini adalah Rasul Yohanes. Sejak abad ke-2 atau abad ke-3 Masai dalam tulisannya Tertulianus, dalam tulisannya Origenes dari Alexandria. Tema parakletos itu sudah dibahas. Misalnya ketika waktu itu gereja menghadapi ajaran bidat praksias. Praksias itu seorang bidat yang mengajarkan bahwa parakletos itu tidak bekerja di dalam gereja. Maka apa yang dikatakan oleh bapak gereja saat itu. Bahwa kata Tertulian, parakletos telah berhasil menyelesaikan dua pekerjaan iblis sekaligus. Yang pertama dia mengusir parakletos dan menyalipkan Allah Bapak. Karena mereka mengidentikan putra Allah itu identik dengan Bapak. Jadi sebetulnya yang dibahas di sini pertama kali ajaran yang menyangkal roh kudus. Makanya praksias dianggap mengusir parakletos. Jadi parakletos itu adalah roh kudus. Tidak pernah ditaksirkan sebagai nabi dari awal-awal. Dia telah mengusir, praksias telah mengusir parakletos. Pada saatnya mendustakan peranan roh kudus. Yang kedua dia telah menyalipkan Allah Bapak. Karena menyamakan putra Allah itu dengan Bapaknya. Padahal dalam ajaran tritunggal itu kan diskresi non separati. Bapak, putra dan roh kudus itu memang dibedakan dalam personalitas. Jadi Bapak bukan putra. Kalau Bapak sama dengan putra ketika putra Allah disalip kan di surga habis. Karena Bapak ikut disalip kan. Bukan seperti itu ajaran. Karena dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah jadi artinya apapun penafsiran tentang tritunggal. Tentang menghadapi bidat modalisme. Kan itu modalisme bahwa Bapak itu ya putra. Putra itu ya roh kudus. Roh kudus itu ya Bapak gitu loh. Jadi dibahas oleh tertulian yang sekaligus ketika dia menegaskan Bapak Tritunggal itu. Una substansia tres persona. Satu substansi dalam tiga personalitas. Diskresi non separati. Adanya bukan person seperti personnya Pak Weasley. Personalitynya Pak Gimbong. Personalitynya Mas Yogi. Bukan seperti itu. Itu kan personalitas psikologis itu. Psychological personality. Pemahaman seperti itu tidak ada dalam gereja mula-mula. Kata person itu juga personalitas itu bahasa latin terjemahan dari bahasa Yunani hipostasis. Dalam bahasa aramnya kenoma. Dari kata kenoma menjadi kata oknum. Tapi oknum dalam bahasa Indonesia itu beda dengan kenoma bahasa aramaik. Oknum bahasa Indonesia itu dua oknum tertangkap sabu-sabu. Itu kan memang terpisah. Satu sama lain kan berbeda kan. Padahal bukan seperti itu dimaksudkan Bapak gereja. Karena kenoma itu diskresi non separati. Bisa dibedakan dalam peran. Tetapi wujudnya satu. Karena Allah itu hanya satu. Yang satu dengan Bapak itu firman Allah yang kekal di dalam diri Allah. Dan roh Allah yang kekal dalam diri atau wujud Allah itu. Tapi ketika firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Dibedakan antara wujud Yesus dalam kemanusiaannya. Dan wujud dalam diri Bapak sebagai firmannya. Seperti pikiran saya tinggal dalam diri saya. Ketika pikiran saya tertulis jadi buku. Buku saya disebarkan di seluruh penjuru Nusantara ini. Dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau misalnya. Di satu pihak buku saya bisa tersebar di mana-mana. Orang bisa mengatakan buku itu penjelmaan pikiran saya. Tapi kertasnya itu bukan saya. Maka bisa dibedakan yang disalibkan itu adalah kemanusiaan Yesus. Dia dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau praksias itu mengertikan bahwa Bapak kok sama dengan putra. Berarti Bapak disalib. Masa Allah dalam wujud ilahnya disalibkan? Tidak mungkin. Artinya pada zaman itu, zamannya Tertulianus, zamannya Origenus. Itu bapak-bapak pemikir Kristen mula-mula itu. Artinya saat itu tidak pernah ada orang mengertikan para kratos itu seorang nabi. Karena itu dari awal yang dipahami Rasul sih. Tapi kenapa roh gudul disebut sebagai penolong yang lain? Karena di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Jika lo kita berbuat dosa, kita memiliki seorang perantara kepada Bapak. Pengantara itu bahasa aslinya para kratos. Dalam bahasa Yunani modern, para kratos itu terjemahkan advokat. Advokat itu advokat artinya pengacara. Pengacara itu kan mengantarai para pihak yang bersengketa. Jadi dalam bahasa modern pun, bahasa Yunani para kratos itu pengacara. Artinya penolong, penghibur, pembela. Seperti itu. Maka apabila kita berbuat dosa, kita memiliki pembela antara Bapak dan kita. Disebutkan para kratos eksumen proston patra. Para kratos kepada Bapak Yesus Kristus dikayon. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Di sini Yesus disebut para kratos. Makanya roh gudus disebut para kratos yang lain. Aku akan meminta kepada Bapak agar mengirimkan alon para kleton. Penolong yang lain. Nah inilah konteksnya. Maka roh gudus itu disebut alon para kleton. Yaitu penolong yang lain. Jadi dalam kita menafsirkan teks-teks keagamaan. Kita tentu tidak bisa hanya mengandalkan kesamaan bunyi, kemiripan bunyi. Tidak bisa. Harus dilihat teologinya secara utuh seperti apa. Karena dalam sepanjang sejarah gerita saya katakan tadi. Kata para kratos tidak pernah diartikan sebagai seorang nabi. Bahkan bukan hanya itu. Di dalam pengharapan misyanik Yahudi pun. Sebetulnya para kratos itu adalah minahem. Minahem itu adalah pembela. Dan pembela itu adalah gelarnya sang misyas yang akan datang. Itu juga diartikan itu sosok sang misyas. Bukan apa namanya dalam pengertian nabi itu bukan. Ya misyas memang nabi. Tetapi artinya konteknya disitu adalah gelarnya sang misyas. Karena misyas itu adalah penolong kita, pembela kita, pengantara kita. Maka ketika sang misyas untuk sementara waktu menyiapkan tempat bagi gerejanya. Dia naik ke surga lalu dia mengirimkan seorang penolong yang lain. Nah ini menjadi tema yang menarik dalam diskusi-diskusi Islam Kristen. Dari abad-abad permulaan. Abad ke-8, ke-9, ke-10 sampai di era modern. Nah tentu seperti yang tadi tuduhan yang diarahkan oleh Ahmadidat untuk kekristenan. Bahwa para kratos itu ternyata aslinya periklitos itu tidak bisa dibahas dalam terang evidensi manuskrip. Dalam teks-teks asli memang tidak pernah ada kata periklitos itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks dialog Kristen-Islam seringkali kita ini hanya mengandalkan pada sumber-sumber sekendar. Saya kira sehebat apapun Ahmadidat itu pinter ngomong atau jagir naik pinter ngomong. Dia tidak pernah di luar kepala mengutip teks-tek berbahasa Ibrani, Yunani atau Aram. Lalu kepakarannya di mana? Kalau segeda lancar berbahasa Inggris tidak perlu bicara tentang para kratos kan? Karena apa? Yesus tidak berbahasa Inggris, Yesus tidak berbahasa Jerman. Apalagi Ahmadidat mengatakan itu Alkitab dalam bahasa Suhaili tidak perlu itu. Sehebat apapun perubah corokoh ahli di dalam bahasa Jawa kuno gak ada hubungannya dengan Yesus. Ya itu cara atau metodologi yang kita pakai di dalam ilmu agama-agama. Sebagai ilmu yang benar-benar menempatkan agama-agama itu pada proporsinya masing-masing. Jadi bukan lagi pendekatan polemik mencari pembenaran, bukan kebenaran itu. Pendekatannya kalah atau menang ya. Tapi benar-benar pendekatan yang didasarkan atas teori ilmu-ilmu agama, religion, wisdom, sab. Yang menetapkan agama-agama itu pada presuposisi masing-masing. Sehingga tak kala Islam misalnya mengembangkan sebuah kristologi tersendiri. Jadi Islam itu bukan mengaku Yesus sebagai Tuhan itu sah-sah saja. Tapi tidak perlu harus membaca kitab sucinya orang dan memaksa-maksakan untuk kepentingan Islam. Sebaliknya juga begitu. Orang-orang boleh-boleh saja mengatakan Yesus itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Itu kan iman. Tapi tidak perlu membaca Quran atau membaca hadis bahwa ternyata Quran sendiri mengaku Yesus. Kalau Quran mengaku Yesus kenapa harus ada agama Islam. Pendekatan semacam ini fair menurut saya. Tapi kalau pendekatan misalnya ya ada seorang yang mencari-cari ayat Alkitab untuk membenarkan ajaran Islam. Atau sebaliknya mencari ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan agama Kristen. Saya kira itu tidak fair. Jadi secara metodulukis. Tapi tidak bisa diterima itu. Saya kira itu mitologi yang harus kita sepakati supaya diskusi kita menjadi enak. Jadi saya mengistilahkan itu sebuah imperialisme doktriner. Jadi mencari-cari kitabnya orang untuk pembendaran kita itu kurang pede menurut saya. Kalau iman Kristen ya Alkitab dong. Tidak usah cari-cari Al-Quran. Cuma kalau memang dalam diskusi-diskusi kita itu mengutip Quran dan sebagainya. Itu kan sejauh ayat-ayat itu dipahami dan kemudian ditapsirkan secara kristiani. Itu yang kita harus meluruskan. Saya pikir itu yang bisa jadi catatan awal di diskusi kita tentang tema para kletos ini. Nanti kita akan bisa sambut dengan diskusi yang lebih panjang karena waktunya masih cukup banyak dari kita membahas tema tentang para kletos ini. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menyaksikan video Youtube kami. Kiranya kebenaran firman yang disampaikan menerangi kehidupan saudara dan memampukan saudara berbagi kebenaran ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang kamu kenal. Salam terang bagi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.